Terima kasih masih bersama YPB Mupi Setelah pertempuran sengit Goku dan Odisu, cerita kini pindah ke markas besar para dewa jahat Saat ini 4 penyir celestial telah berkumpul dan duduk di kursi mereka Tiba-tiba mereka dibuat terkejut melihat ada yang akan datang Nah ternyata orang yang datang itu adalah Odisu Tira menyambutnya dan merasa senang Karena sejak Odisu mengirim makhluk purba, Odisu belum kembali ke markas sangat lama Seseorang menanyakan kenapa Odisu sangat lama Padahal dia cuma menghadapi Goku yang seorang dewa pemula Berajin menyadari Odisu telah memasang segel yang ditempatkan di tempat pertarungan Goku Dengan begitu para penyir lain gak dapat merasakan pertarungan mereka dan berada di dalam markas saja Odisu sangat penasaran kenapa mereka semua merasa khawatir Dia menanyakan kenapa mereka malah meragukan kemenangannya Tiba-tiba seseorang muncul di belakang Odisu Ternyata dia adalah Kalimor yaitu salah satu dari lima makhluk purba Melihat itu Odisu sontak sangat kaget Kalimor menegaskan Odisu berbicara terlalu percaya diri Tapi Kalimor menyadari dengan semua luka yang Odisu terima Dia yakin Odisu telah melalui pertarungan yang berat Disini Odisu langsung memberi hormat karena Kalimor memiliki kekuatan dari Zarat Jadi dia sangat senang para dewa jahat memiliki Kalimor yang super kuat bersama mereka Mendengar itu Kalimor minta Odisu untuk tidak bersikap formalitas Yang dia inginkan Odisu ngasih tahu detail semuanya pada mereka Sedangkan Kalimor sendiri akan pergi mencari tempat nyaman untuk menetap di markas ini Kemudian Odisu menceritakan pada yang lain kalau dia butuhin waktu lebih lama dari yang seharusnya Dia pikir sebagian Karagoko yang ragu untuk mengeluarkan kekuatan aslinya Jadi Odisu harus melakukan sesuatu untuk memaksanya Dan dia harus melakukan pertarungan dan memperpanjang waktu lebih lama dari yang seharusnya Jorki sontak bingung kenapa Odisu ingin memperpanjang pertarungan Padahal yang lain saja ingin cepat selesai Dan yang dia tahu Odisu adalah orang yang selalu berhati-hati dan mengakhiri konflik apapun secepat mungkin Odisu menjelaskan semua ini terjadi karena dia menggunakan tubuh bangsa Sayan Dari tubuh ini seperti memunculkan beberapa perilaku eksentrik dalam dirinya Dan saat dirinya bertarung dengan Goku dia merasakan kenikmatan yang gak dapat dijelaskan Dan meskipun dia coba menahan diri tapi akhirnya selalu bertindak berlebihan Nah menariknya orang berkepala buaya juga ternyata bukanlah Taron Dia sama seperti Odisu yang menggunakan tubuh orang lain Dia menjelaskan saat bertemu dengan Berus dirinya merasakan sebagian emosi pria yang bernama Taron ini Meskipun dia katakan cuma sedikit Nah artinya Odisu menyimpulkan selain keterbatasan kekuatan Mereka juga menghadapi kesulitan dengan tubuh yang mereka gunakan Makanya dalam waktu 6 bulan ini Odisu mengajak yang lain untuk memperkuat diri Baik secara fisik maupun mental Jadi mereka akan fokus latihan dan gak bakalan melakukan serangan dalam beberapa bulan ke depan Setelah mereka sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh ini Odisu yakin gak akan ada yang menghentikan mereka Sementara Kalimor yang sudah menemukan tempat nyaman segera meledakan kinya Dia bilang gak ada tempat yang lebih baik dari tempat persembunyian ini Dan sekarang dia pun hanya tinggal menunggu waktu saja Pindah ke planet bumi semua Jipekter kini berkumpul atas permintaan Dende Kemudian Berus langsung menceritakan semua yang terjadi pada mereka Gohan menanyakan apakah para penyihir celestial akan menyerang bumi mereka juga Berus menegaskan itu mungkin saja terjadi Karena pemimpin penjaga surgawi bernama Picon Ngasih tahu setelah semesta ke-7 menang dalam turnamen kekuasaan Semesta ke-7 kini mendapat banyak perhatian dari musuh Jadi besar kemungkinan alam semesta ini akan dianggap sebagai ancaman dan menjadi sasaran serangan Terutama para peserta turnamen yang mungkin akan ditargetkan pertama Mendengar itu si Gundul Krilin sontak terkejut Dia merasa panik dan gak tahu apa yang harus dia lakukan melawan orang yang dapat mengalahkan dewa kehancuran Piccolo nimbrung dan menyadari jika musuh ini benar-benar kuat Artinya mereka gak perlu repot untuk melawan mereka bukan? Maksudnya adalah para penyihir itu mungkin hanya akan mengirim pasukannya untuk menghadapi Jipekter Berus tuju dengan pemikiran Piccolo Karena Picon mengatakan penyihir selestial adalah orang-orang yang menyebabkan perang besar di alam semesta Artinya Berus pun belum menjadi dewa pada saat itu Nah alasan Berus ngasih tahu mereka supaya mereka bersiap-siap Perang ini akan melibatkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta untuk mempertahankan wilayah mereka masing-masing Tensian menegaskan mereka akan melakukan latihan keras demi melindungi bumi seperti yang sering mereka lakukan Sekarang setelah Goku dan Vegeta gak ada mereka harus berusaha lebih keras Gohan juga setuju kalau dia berjanji akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya Tiba-tiba Gohan dikejutkan dengan kedatangan seseorang Yang ternyata Shin muncul lagi ke tempat mereka Berus menegaskan dia sudah mengatakan apa yang harus dia katakan Dan dia berharap yang lain juga ada di sini untuk mendengarkan Tapi mau bagaimana lagi Nampaknya para Jipekter tidak berkumpul semuanya Krillin mengatakan untuk 18 sendiri dia ingin tinggal di rumah dan merawat anak mereka Sedangkan untuk Android 17 Krillin tahu dia merawat pulau hewan seperti biasa Tensian juga mengatakan si Chouju temannya kini menjaga dozo mereka Sedangkan untuk Goten dan Trunks Gohan katakan mereka sedang fokus sekolah Dia yakin mereka bisa sangat membantu Namun meyakinkan Cici dan Bulma untuk mengizinkan mereka pasti akan sangat sulit Berus sendiri tidak mempermasalahkan itu Karena itulah sudah tugas mereka untuk melindungi bumi Sedangkan dirinya sendiri akan fokus dengan perang dewa Kemudian Shin ngasih tahu kalau Vegeta sudah selamat Tapi Berus nampak tidak peduli dengan itu Shin nanya balik apakah mereka harus pergi ke planet Berus Berus membenarkannya Tapi mereka harus mengajak beberapa orang Dan orang-orang tersebut adalah Bu Endut dan juga Up Sebagai pemilik dari sebagian kekuatan Zarat Kekuatan mereka sangatlah diperlukan Gak lama kemudian sampailah mereka di planet Berus Di sana ternyata sudah ada Kibito yang lagi duduk Shin menanyakan apakah yang bakal Berus lakukan pada Up Berus bilang dia gak punya kesabaran menghadapi anak nakal Jadi dia telah membuatnya gak sedarkan diri sementara waktu Sedangkan Bu Endut sendiri menanyakan makanan lejat yang Berus janjikan Berus sontak marah-marah dan minta Bu Endut untuk menunggu Di sini Berus juga merenung untuk meyakinkan Bu Endut ikut ke sini Dia harus berjanji padanya memberikan banyak makanan Dan dia telah menawarinya dua kali lipat Demi mencegah satan dan anjingnya ikut bersama Bu Endut Makanya Berus harus minta Whis untuk mengisi makanan lagi pada Bulma Kemudian Berus melihat ke arah Vegeta dan sangat penasaran Kibito menjelaskan dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya Demi bisa menyembuhkan Vegeta dengan luka yang sangat parah Berus gak peduli dengan itu Masalahnya kenapa Vegeta hanya diam saja seperti memikirkan sesuatu Kibito bilang saat dia menyembuhkannya Vegeta terbangun dan merasakan Ki mengerikan dari pertarungan Goku dan musuhnya Setelah itu Vegeta pergi dan memutuskan berdiam diri Wah pangeran congak makin dilema ya Lalu Berus menanyakan apakah mereka bertemu dengan musuh yang Vegeta lawan Sayangnya Shin gak melihatnya Mereka terburu-buru untuk menyelamatkan Vegeta sehingga gak memperhatikan sekitar Tapi jika Cooler ada di sana pasti mereka menemukannya Wah apakah Cooler masih hidup? Kalau dia masih hidup mungkin sedang melakukan latihan demi mencapai perubahan baru Dari hal itu Berus menyadari Priza pasti ada sangkut pautnya dengan semua ini Kemudian kita cek kondisi Priza sekarang Nampak dia masih memperhatikan angkasa dengan memikirkan sesuatu Kemudian pelayannya ngasih tau kalau mereka gak dapat menemukan Cooler ataupun Vegeta sendiri Priza penasaran bagaimana mungkin mereka bisa menghilang seperti itu Dia berpikir apakah semua ini ada hubungannya dengan musuh yang menculik Janemba Jadi merasa Cooler mungkin masih hidup Priza berjanji gak bakal dilampaui lagi kekuatannya Kemudian cerita pindah lagi ke markas besar penjaga surgawi Setelah mendapatkan info dari Daishinkan Picon segera menjelaskan situasinya pada dua bawahannya Dia juga mendapatkan info makhluk purba yang ada di semesta ke-6 telah dicuri oleh musuh Di semesta ke-8 juga melaporkan makhluk purbanya telah dicuri Untuk semesta ke-11 Makhluk purba bernama Kalimor telah pergi dengan sukarela bersama Zorki penyihir celestial Untungnya Picon telah memulihkan bagian Janemba dan Majinbo yang tidak aktif Tapi tidak dapat disangkal bahwa penyihir celestial lebih unggul kali ini Bahwa hanya sangat kesal hanya dalam waktu singkat mereka berhasil menculik Juno Menghancurkan bola naga dan menangkap tiga makhluk purba Dengan begitu posisi mereka sebagai penjaga surgawi telah gagal total Dia juga menyalakan Picon karena telah membawa mereka pada kekalahan Tapi temannya mengatakan menyalakan Picon tidak akan merubah apapun Mereka harus memikirkan solusi daripada melontarkan tuduhan Picon membenarkannya Jika mereka ingin menang mereka harus segera mengambil tindakan Mendengar itu temannya makin merasa kesal Dia menanyakan apa tindakan yang akan Picon lakukan Pertama Picon akan berkumpul lagi dengan Dewa Alam Semesta Jeno Untuk memperjelas situasi ini Dan juga meskipun dia tidak ingin melakukan ini Dia harus beralih ke manusia Mendengar itu Endor nampak menyadari sesuatu Nah Picon menjelaskan perjalanannya adalah mencari ilmu zalama Pada akhirnya akan terbukti berguna Jadi dia membutuhkan manusia paling kuat dari ras keturunan Dewa tertinggi saat ini Bahwa hanya sontak senang karena Picon menggunakan manusia sebagai partner mereka Jadi dia menyadari satu manusia yang disini masih dirahasiakan Picon pun nampak menyadari orang yang serupa Kemudian cerita pindah ke semesta ke-6 Setelah pertarungan panjang Goku mendapatkan luka dan kini sedang dirawat Bahkan dengan kemampuan Kaioshin saja Sepertinya tidak dapat menyembuhkan Goku Namun untungnya luka bolong Goku kini sudah tertutup Goku pun terbangun dengan Kaioshin yang ada di sampingnya Goku sontak terkejut dan menanyakan dimana Odisu Pados menjelaskan Goku sudah pingsan dalam beberapa jam yang lalu Jadi Odisu sudah pergi sejak lama Di sini Goku merasa sangat kesal dia tidak bisa melakukan apapun pada Odisu Goku pun minta maaf pada Kaioshin karena tidak bisa menepati janjinya untuk membalaskan dendam Kiboru Tapi Kaioshin tidak kecewa Karena dia tahu Goku telah melakukannya dengan baik Selain itu Kaioshinlah yang merasa tidak berguna karena tidak bisa melakukan apapun saat itu Jika dia mengikuti perkataan Kiboru untuk pergi mungkin Kiboru sekarang masih hidup Goku lalu berdiri dan menyebut mereka gagal sebagai dewa Pados nimrung jika mereka terus seperti ini maka hal itu tidak akan membantu apapun Dia menjelaskan peran mereka sebagai dewa adalah melindungi semesta ke enam dan menjaga keseimbangannya Namun masih ada seluruh alam semesta yang harus diurus Jika mereka tidak melakukannya maka tidak akan ada yang melakukannya Jika Goku telah gagal sekali Pados tegaskan Goku tidak boleh gagal lagi Mendengar itu Kaioshin jadi semangat lagi Dia yakin Kiboru pasti akan menyuruhnya untuk terus belajar dan bekerja Jadi Kaioshin akan bekerja keras demi alam semesta dan Kiboru Mendengar semangat itu Goku pun jadi ikutan semangat Dia pun tidak mau menerima kekalahan ini lebih lama Goku akan berlatih keras demi mengalahkan Odisu di pertarungan selanjutnya Kemudian mereka pun beradu tos dengan sangat semangat Pados tersenyum melihat mereka Hanya dengan beberapa kata semuanya sudah normal seperti biasa Jadi sangat beruntung mereka adalah orang-orang yang sangat positif Kemudian tongkat Pados berbunyi yang artinya ada info Ternyata ada sebuah pertemuan baru yang akan diadakan Dan kali ini semua dewa diminta berkumpul Sontak saja Goku dan Kaioshin terkejut dan merasa ini pasti ada hubungannya dengan kekalahan mereka Kemudian rapat besar itu pun dihadiri oleh semua dewa Di sana Picon sudah ada dan berdiri di samping Daishinkan Daishinkan bilang dia akan menginpokkan rangkuman dari informasi yang para dewa dapat Dia pun menciptakan sebuah monitor demi menunjukkan hasil akhir dari seluruh konflik yang terjadi Pertama Daishinkan menunjukkan berajin dan singa peliharaannya Tugas berajin adalah telah menculik Juno Mendengar itu para dewa yang belum tahu sangat terkejut Yang kedua adalah penyihir yang bernama Lauder Dia adalah orang yang menguasai tubuh Taron Dia berusaha menculik dua makhluk purba yaitu Majinbu Untungnya Berus berhasil menghentikannya Kemudian yang ketiga ada Zorki Dia mengajak Alimor yang seorang makhluk purba keluar dari semesta ke-11 Lalu ada juga Tirah yang telah merebut makhluk purba dari tangan Likwir Yang terakhir adalah Odisu Dia telah bertarung dengan Goku dan mencuri makhluk purba bernama Hiro Dan gak kalah pentingnya Daishinkan menginpokan Kalau musuh sudah menghancurkan bola naga mereka Meski begitu itu bukanlah kekalahan sepenuhnya mereka Daishinkan bilang Picon telah berhasil mengambil Ali Janemba Juga anak buahnya telah mengambil kepompong dengan kekuatan asli Majinbu Artinya Bundut dan Ub tidak memiliki keseluruhan dari kekuatan Majinbu yang sebenarnya ya Dan juga seperti yang sudah dia sebutkan Daishinkan mengatakan lagi Kalau Berus berhasil menghentikan musuh untuk menculik Ub Mendengar itu Berus sontak begitu sombong Dia menegaskan kalau hanya dialah satu-satunya dewa yang telah menyelesaikan tugas dengan benar Mendengar itu Belmod Likwir dan Goku sangat kesal Mereka sangat terpukul dengan kegagalan dan terutama kesombongan Berus Nah alasan Picon ada di sini Daishinkan tegaskan Supaya dia lebih menjelaskan situasi secara terperinci Picon bilang dia akan ngasih tahu semua dewa dengan cara yang terbaik Kemudian Iwan membuka pertanyaan Dia ingin tahu bagaimana penyihir celestial dibebaskan Karena setelah penyihir dipenjara selama berjuta-juta tahun Kenapa mereka malah terbebas sekarang Nah sebelum itu Picon akan menjelaskan bagaimana penyegelan penyihir terjadi Saat itu kekuatan penyihir celestial sangatlah hebat Dan dalam perang dewa mereka hampir kalah Jadi Picon menggunakan teknik penyegelan tingkat tinggi untuk mengurung mereka Yang meskipun resikonya adalah imbalan atas seluruh hidupnya Yaitu membutuhkan sebuah wadah di mana apa yang disegel akan ditampung Untuk memenjarakan makhluk kuat itu Para dewa masa itu menggunakan kotak yang dibuat dengan kekuatan bola naga super Dengan kotak itu Picon berhasil menjebak para penyihir menggunakan tekniknya Dengan demikian alam jeno terbebas dari ancaman besar itu Goku bertanya kenapa Picon tidak menggunakan bola naga untuk menghilangkan mereka Karena Goku yakin Super Senlong dapat melakukan apa saja Nah Picon bilang Super Senlong emang bisa melakukannya Namun setelah jarat dikalahkan Zalama sebagai pencipta bola naga melarang menggunakannya lagi Selain itu bola naga gak bisa digunakan sepenuhnya pada alam lain kecuali alam zeno Karena aturan itulah mereka gak bisa menggunakan bola naga untuk menyegel penyihir celestial secara langsung Satu-satunya cara adalah menggunakan kotak segel yang dibicarakan tadi Kemudian Pados minta Goku untuk berhenti Detail tentang bola naga dia akan menceritakannya di lain waktu Picon melanjutkan kotak penyihir berhasil mengurung semua penyihir Tapi karena kekuatan mereka begitu besar sehingga kotak itu tetap memiliki tekanan hebat Jadi seiring berjalannya waktu kotak itu kehilangan kekuatannya Mereka gak menyangka kalau kekuatan penyihir bakal sebesar itu Dan kesalahan para dewa adalah tidak meminta kotak dengan kekuatan tidak terbatas pada Senlong Goku menanyakan kenapa Picon gak menanyakan dulu pada Senlong Picon menjelaskan ada dua alasan kenapa itu gak bisa dilakukan Pertama setelah penyihir celestial disegel di kotak Permintaan apapun yang mereka buat untuk memperkuat kotak itu akan jadi tindakan langsung pada penyihir Dan oleh karena itu Super Senlong tidak akan mengabulkannya Dan alasan kedua setelah penyihir disegel kotak penyihir menjadi asing Dan mereka yang tinggal di dunia surgawi bukan milik salah satu dari tujuh alam Itu artinya bola naga super tidak akan mempengaruhi mereka Mereka juga gak dapat menggunakan bola naga karena hanya bekerja di alam jeno Goku penasaran dan bertanya lagi apa yang Picon lakukan selanjutnya Picon bilang dia menciptakan objek magic jenis kedua yang bernama kotak baterai Kotak khusus itu diberi energi oleh kekuatan para penjaga dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak penyihir Kotak baterai itu akan memperbarui kekuatannya dan menjaganya tetap berfungsi dengan baik selama ribuan tahun Namun selalu ada saatnya kotak baterai kehabisan daya Ketika saat itu tiba hampir semua penjaga surgawi yang biasanya merupakan dewa yang sangat kuat Akan berkumpul untuk mengisi ulang energinya Tapi proses pengisian ulang ini menuntut banyak tenaga dari mereka yang berpartisipasi dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk pulih sepenuhnya Dengan kata lain semakin kotak baterai diisi ulang penjaga surgawi semakin melemah Helles menyimpulkan artinya jika ada momen ideal untuk menyerang momen itulah yang terjadi Namun bukan berarti mereka tidak mengambil tindakan untuk menyelesaikan kelemahan tersebut Pertama tidak semua penjaga akan berpartisipasi dalam ritual itu Dan tujuannya adalah agar sebagian dari mereka tetap memiliki kekuatan penuh Dan langkah pengamanan lain yang mereka ambil adalah tidak ada orang lain selain penjaga surgawi sendiri hari dan waktu ritual tersebut Kuitela berpikir jadi itu satu-satunya cara bagaimana penjaga surgawi bisa diserang musuh Dan kelemahan ini adalah jika ada pengkhianat diantara penjaga surgawi Ya, Pekon membenarkannya Dan musuh mulai menyerang setelah penjaga surgawi melemah Tujuannya adalah untuk mencegah kotak baterai dimasukkan ke dalam kotak penyegel Karena jika demikian maka akan dipasang sedemikian rupa Sehingga tidak mungkin untuk dilepas sampai habis kembali Semua bukti menunjukkan pertempuran besar di markas surgawi yang ada di part 1 Dan Anjen sebagai ketua mereka hampir menyelesaikan misinya Tapi dia malah terbunuh tepat sebelum itu Sehingga kotak baterai itu gagal untuk dipasangkan Rumsi penasaran kenapa Pekon bicara setelah tidak ada di sana Dia nampak seolah mencurigai Pekonlah sebagai pengkhianatnya Pekon menjelaskan dia dan dua penjaga lainnya tidak berpartisipasi dalam ritual itu Mereka berada di luar markas surgawi dan sedang menjalankan sebuah misi Dan katanya hanya mereka bertiga satu-satunya penjaga yang selamat Mosko mencurigai kenapa mereka bertiga bisa ada di luar markas selama penyerangan Bukankah itu suatu kebetulan? Dia juga menanyakan apakah Pekon tahu siapa yang bakal bertanggung jawab atas pengkhianatan ini Pekon menegaskan alasan mereka meninggalkan markas bukanlah suatu kebetulan Selain itu ada empat orang yang tidak berpartisipasi dalam ritual Tiga diantaranya dia dan bawahannya Dan mereka bukanlah orang yang selalu berpartisipasi dalam ritual pengisian baterai Sesaat sebelum ritual, tiga misi darurat muncul dan mereka bertiga harus pergi Sidra menebak dari empat orang itu pasti satunya adalah pengkhianat Pekon membenarkannya Mereka penjaga surgawi seperti semua dewa berasal dari alam yang berbeda Misalnya Pekon terlahir dari alam jeno Maka sebaliknya penjaga lain lahir dari alam jarat atau lainnya Mendengar itu arak sangat terkejut Dia gak menyangka Pekon malah bersama dengan orang yang ingin membebaskan penyir selestial dan jarat Atau mungkin ini hanyalah akal-akalan dari Pekon ya Pekon menambahkan jika dia sendiri gak bakal melakukannya Tapi Anjen sebagai ketua yang bijaksana selalu mempercayai semua bawahannya Penjaga itu telah mengabdi dan menjadi penjaga selama ratusan ribu tahun Mereka gak tahu kalau penjaga itu akhirnya malah berhianat Tapi disini Likwir agak curiga Jadi dia menanyakan apakah penghianat itu dapat mengalahkan semua penjaga sendirian Maksud Likwir adalah meskipun ritual itu menguras banyak kekuatan Tapi apakah sampai bisa selama itu Pekon membalas dia sendiri ragu Satu penjaga dapat mengalahkan yang lain bahkan jika mereka sudah melemah Dan bagaimana tepatnya semuanya masih dalam penyelidikan Oleh karena itu Pekon gak bisa menjelaskan lebih detail Kalau mereka aja masih belum menemukan jawaban Tapi Likwir nampak gak puas dengan itu Jadi dia ingin mendengar lagi detail tentang penyelidikan internal celestial Tiba-tiba Jeno mengatakan kalau dia sangat bosan dengan cerita seperti ini Jadi dia gak mau memperpanjang cerita lebih dari ini Yang dia inginkan adalah pembicaraan penting dan simpel Mendengar itu Likwir jadi sangat panik Kemudian Berus yang dari tadi curiga pada Pekon langsung meluapkan kegesalannya Dia menanyakan kenapa penyihir yang pergi ke bumi memiliki penampilan seperti Taron Dan juga Berus menyadari kalau penyihir itu memiliki kenangan yang sama dengan Taron gurunya Sebelumnya Pekon menceritakan kalau Taron telah tewas dalam serangan yang dialami para penjaga Jadi bagaimana itu bisa terjadi Kemudian Berus juga mengungkapkan kalau dia tidak menyukai Pekon sejak awal Jadi untuk kali ini Berus menyuruh Pekon buat ngejelasin semuanya Supaya Berus yakin Pekon bukanlah pengkhianat sebenarnya Bahkan Berus sampai geregetan dan mengancam Pekon untuk membayar semuanya Mendengar itu Pekon nampak menunjukkan keseriusannya Tapi Daishinkan segera menghentikan Berus Dia minta Berus untuk tidak mengancam tamu mereka Jeno pun balik mengancam mereka akan membunuh Berus kalau bertindak tanpa sopan Begitupun dengan Jeno satunya Mendengar itu nyali Berus langsung ciut coy Jadi dia pun menundukkan kepalanya lagi dan meminta maaf telah membuat kegaduhan Disini Goku juga bingung Berus memikirkan hal yang sama sepertinya Karena itu Goku menanyakan kenapa pakaian Odisu sama seperti yang Pekon gunakan Dan juga Goku teringat kalau Odisu menyebut seseorang bernama Anjen Goku berpikir itu adalah nama yang sama yang Pekon sebutkan tadi Pekon ngejelasin setelah penyerangan mayat semua penjaga yang terbunuh tersebar di seluruh markas mereka Tapi dalam insiden berajin menculik Juno Pekon melihat ada orang-orang yang mirip penjaganya Jadi dia curiga dengan keaslian mayat penjaga yang dia temukan di markas Berus mencurigai kenapa Pekon tidak menceritakan hal ini saat mereka pergi ke semesta ketujuh Saat itu Pekon hanya berbicara tentang Taron Dia tidak ngasih tahu kalau tubuh Taron telah digunakan oleh musuh Pekon membalas dia tidak tahu saat itu tubuh Taron sedang digunakan Semuanya terjadi begitu cepat mulai dari penculikan Juno sampai serangan penyihir untuk mendapatkan makhluk purba Setelah itu mereka baru menyelidiki keaslian mayat tersebut Bahwa hanya saat itu menemukan bahwa di antara mayat penjaga ada 5 yang palsu Iwan penasaran kenapa mayat bisa dipalsukan Pekon menegaskan salah satu penyihir bernama Jorky memiliki kemampuan ilusi hebat Dia memiliki kekuatan yang menciptakan ilusi hampir sempurna Jadi mereka tidak dapat mengidentifikasi hingga beberapa di antaranya tidak nyata Nah saat Pekon menemukan tubuh yang digunakan berazin dan menggunakan magic para penjaga Mereka berhasil mengungkap mayat palsu tersebut Pekon tidak berpikir tubuh Anjen dan yang lainnya bakal digunakan musuh seperti ini Di sini Gin masih penasaran untuk apa penyihir sampai menggunakan tubuh para penjaga Pekon bilang semuanya karena segel yang dia gunakan menyebabkan jiwa penyihir tersegel Dan setelah itu para penjaga menghancurkan tubuh asli penyihir Hellas menyimpulkan artinya setelah penyihir bebas Mereka menggunakan tubuh penjaga sebagai wadah yang baru Belmode menanyakan bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu Pekon menjelaskan di alam zarat ada sejenis anting ajaib yang dimiliki beberapa dewa Anting itu disebut sebagai kotara Sama halnya seperti cincin waktu dan anting potara yang dimiliki para kayosin Anting itu memiliki kemampuan untuk membuat makhluk yang berbeda dan menggunakannya Para penyihir celestial dapat menggabungkan jiwa mereka dengan tubuh para penjaga Mosko penasaran apakah perbedaan anting kotara dan anting potara milik kayosin Pekon bilang perbedaan pertama ada di bagian cara pushen Untuk potara bisa menggabungkan dua makhluk menjadi satu Sedangkan anting kotara adalah mengambil kendali atas tubuh orang lain Quitella masih bingung dan meminta Pekon buat ngejelasin secara praktik Lalu Pekon menjelaskan dalam kasus berus Jika dia ingin bergabung dengan berus maka dia menggunakan anting potara Nah tapi jika dia menggunakan anting kotara maka Pekon dapat mengendalikan tubuh berus Belmode dan rumsi sontak terkejut Mereka penasaran apakah kekuatan yang dimiliki para penjaga akan menjadi milik penyihir juga Jika mereka harus menghadapi musuh dengan kekuatan yang lebih besar itu akan jadi bencana besar Meski begitu Goku menyadari saat pertarungannya dengan Odisu Si Odisu masih memiliki kekuatan yang terbatas Pekon membenarkan itu Karena penyihir perlu beradaptasi dulu dengan tubuh yang dia rasuki Nah mungkin karena alasan inilah penyihir membutuhkan waktu 6 bulan supaya mereka beradaptasi dulu Karena jika penyihir melakukan serangan sekarang mereka takut di kalahkan para dewa Setelah mendengar cerita itu Berus kembali nyolot dan menanyakan apakah Taron dan penjaga sebenarnya masih hidup Sebelum itu Pekon menjelaskan Seseorang yang gagal untuk mengambil tubuh orang lain menggunakan kotara Maka jiwanya akan hilang Dan jika targetnya memiliki semangat yang kuat Mereka bisa menghalau jiwa yang masuk Makanya untuk membuat kotara berhasil Mereka harus merasuki tubuh seseorang yang hampir mati Dan artinya jiwa para penjaga sebenarnya masih hidup Jika jiwa penyihir meninggalkan tubuh mereka Namun jika jiwa penyihir meninggalkan tubuh mereka Maka jiwa penjaga pun akan lenyap Mendengar itu Berus sangat kesal Taron sebagai gurunya kini telah menjadi budak bagi jiwa para penyihir Dan dia gak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkannya Likwir bertanya apa yang bakal dilakukan penyihir dalam 6 bulan Nah Pekon bilang sudah pasti tujuan mereka adalah menghidupkan jarat kembali Ada 2 cara penyihir untuk mencapai hal itu Langkah pertama adalah mengumpulkan 5 makhluk purba Jadi jelas sekali mereka akan mengejar Janemba dan Majinbu yang belum mereka tangkap Yang kedua adalah mengumpulkan energi dalam jumlah besar Energi itu akan digunakan untuk membebaskan makhluk purba yang masih di penjara Setelah itu mereka akan melakukan ritual untuk mengembalikan jarat Goku sontak teringat dulu Babidi pun harus mengumpulkan energi untuk membebaskan Majinbu Tapi Pekon bilang Majinbu yang ada di bumi cuma salinan dan hanya memiliki kekuatan sedikit saja Sedangkan Majinbu asli masih berada dalam kepompong Arak penasaran bagaimana penyihir mengumpulkan energi dalam jumlah besar Pekon bilang sama seperti di bumi penyihir akan mengumpulkan energi dengan pertempuran Tapi pertempuran ini akan terjadi dalam skala multipersal Semakin kuat pertempuran maka semakin banyak energi yang bakal penyihir dapat Makanya kemarin Odisu membongkar tentang penyerangan penyihir 6 bulan nanti Supaya para dewa berlatih dan menjadi kuat Maka energi yang akan diserap akan semakin besar Di sini para dewa ada pada keadaan sulit Jika mereka tidak menjadi kuat pun peluang untuk mengalahkan para penyihir akan semakin sulit Beru sontak ampe begitu kesal Apapun yang para dewa lakukan mereka akan dibuat kalah Saat ini mereka pun tidak bisa menyerang markas penyihir karena Lauder memiliki sihir untuk menyembunyikan markas mereka tanpa diketahui Bola naga sudah hancur Juno diculik Mereka tidak bisa dapat informasi dari siapapun lagi Saran yang bisa Pekon katakan adalah mempersiapkan dewa dan para manusia untuk pertempuran besar Sedangkan Pekon dan bawahannya akan menyelidiki tentang rencana penyihir dan menggagalkannya Kemudian Pekon meminta Juno untuk memberikan sisa kekuatan Majinbu kepadanya Dia ingin bukendut dan juga Uop Mendengar itu Berus kembali marah karena dialah yang telah menolong Uop di bumi Sedangkan Pekon saat itu malah mengabaikan mereka saat penyihir menyerang bumi Tapi kenapa Pekon sekarang malah berubah pikiran Pekon bilang alasannya karena mereka adalah bagian dari kekuatan Majinbu Jadi tugas utama penjaga surgawi adalah pada bagian dari kekuatan Zarat Dengan begitu dia bisa melakukan eksperimen untuk mempelajari sesuatu tentang jarak Di saat Berus masih ngoceh untuk menolak Jeno malah menyerahkan Majinbu pada Pekon Sontak saja Berus tidak bisa berbuat apa-apa Jeno yakin Pekon dapat melakukan apapun yang dia tahu Kemudian Pekon meminta permintaan kedua Yaitu dia ingin mengambil dua manusia yang ada di bumi semesta ketujuh Dua manusia itu dia yakin sangat penting dalam kemenangan perang melawan dewa jahat Di sini Goku penasaran apakah dia kebetulan mengenal mereka Kemudian kita pun ditunjukkan Piccolo dan Gohan yang saat ini akan melakukan latihan Wah apakah mereka adalah orang yang Pekon maksud Piccolo meminta Gohan untuk bersiap-siap Jadi Gohan membuka kacamatanya dan bersiap melakukannya Setelah mendengar ancaman perang Gohan berjanji untuk menjadi lebih kuat lagi Namun sayangnya cerita dari Dragon Ball Hakai cuma sampai di sini Masih belum ada kelanjutan dari admin DBHKI-nya langsung ya Jadi buat yang gak mau ketinggalan pantengin aja terus channel ini YPBMupi Channelnya Anime Masa Kini MENGHI 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 M